Dan kita langsung untuk main manggil Boboiboy Gama Apakah disini ada Boboiboy Gama Dan disini ada sebuah button lagi Kita akan tekan Dan ini dia Boboiboy Gama Halo Boboiboy Gama Kamu ngapain disini Oke balik lagi di channel Frostfire Oke teman teman Dan di video kali ini Saya akan membuat sebuah portal Boboiboy lagi ya Dan untuk kali ini Kita akan membuat portal menuju Boboiboy tahap ketiganya Ya jadi untuk kali ini Kita akan membuat portal menuju Elemental tahap ketiganya Boboiboy Jadi seperti apa di dalam portal itu Dan bagaimana cara membuat portal Elemental Boboiboy tahap ketiga itu Simak video ini sampai habis ya teman Oke dan seperti biasa Saya belum lanjut untuk Pembuatan portalnya Dan jangan lupa untuk Kasih like untuk video ini Dan di subscribe channel ini Bagian belum ya Dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini Dan sudah Suproterus channel Frostfire ini Dan terutama jangan lupa untuk bagikan Channel ini Kayak teman teman kali ya teman Jadi terima kasih yang sudah subscribe channel ini Oke jadi pertama kita akan membuat portalnya Boboiboy Elemental tahap ketiga Dan caranya pembuatannya cukup mudah sekali Teman teman tinggal ikuti saja ini pembuatannya Oke Jadi pembuatannya itu seperti pembuatan portal naga ender dragon ya Kita akan ambil dulu portal end ya Oke Pertama-tama kita akan buat portal ender dragon Oke kita akan buat seperti ini menghadap ke tengah ya teman Kita akan taruh begini satu sebanyak tiga Oke kemudian di sebelahnya juga kita akan taruh sebanyak tiga Oke dan disini juga menghadap ke tengah ya teman Oke dan disini juga kita akan taruh portal endan Ini sudah hampir jadi dan setelah itu kita tambahkan mata ender Supaya kita bisa membuat sebuah dimensi portal ini Oke kita akan taruh portal end Mata ender maksudnya Kita taruh di semua portal end ini ya teman Oke kita akan taruh semuanya Oke jika sudah Sudah membetuk sebuah dimensi portal tersebut Kita akan tambahkan sebuah elemen di dalam portal itu Supaya kita bisa menuju dunianya Boboiboy elemental tahap ketiga Oke jadi bagaimanakah kita akan menambahkan elemen ke dalam portal itu Jadi kita langsung saja ya Oke jadi pertama kita akan kembalikan dulu ini portal end dan juga Kita ambil terakota mengkilap limau Dan terakota mengkilap merah Terakota mengkilap sian Terakota mengkilap hitam dan mengkilap biru Mengkilap hijau mengkilap kuning dan mengkilap ungu Oke jadi kita langsung saja untuk menambahkan elemen ke dalam portal ini Oke jadi pertemuan untuk ketiga blok mat portal end ini Kita tambahkan sebuah elemen kristal tahap ketiginya dari Boboiboy Elemen kristal ya Kita akan taruh disini elemen kristalnya Oke lalu kemudian untuk elemen volta kita akan taruh disini Dan kita akan hancurkan Oke setelah itu untuk elemen beliungnya si Boboiboy kita akan taruh disini dan kita akan hancurkan ini Oke lalu kemudian untuk elemennya Blades kita akan taruh disini ya Kita akan hancurkan dan kita akan taruh disini Dan untuk elemen ice kita akan taruh diselahnya Boboiboy Elemen voltra Ah iya salah ini untuk elemen saldia untuk tahap ketiganya Boboiboy Kita akan taruh disini Dan untuk elemen bala kita akan taruh disini Dan untuk elemen gamma kita akan taruh disini ya Oke setelah itu untuk elemen intrah itu adalah elemen yang belum ada di Boboiboy Kita akan taruh saja elemen dark ya Oke dan ini dia sudah jadi untuk portal elemennya si Boboiboy l tahap ketiganya ini Jadi bagaimana kali dalam di dalam portal di dalam dunianya Boboiboy tahap ketiga ini Jadi kita langsung saja untuk masuk ke dalam portal ini ya teman-teman Dan kita akan kembalikan dulu beberapa terakota ini ke dalam tempatnya sebelumnya Ya jadi kita langsung saja untuk masuk ke dalam portal ini ya teman-teman Jadi cara masuknya itu mudah sekali tinggal lompat saja ya Supaya kita bisa masuk ke dalam portal ini Oke jadi kita akan masuk ke dalam portal ini Dan oke kita sudah masuk Oke jadi kita sudah masuk membangun main dan dunia dan akan terjadi Dan kita sudah masuk ke dalam dunianya Boboiboy tahap ketiganya ini Wow 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 Jadi seperti apa dalam portal Boboiboy tahap ketiga ini ya teman-teman Jadi kita langsung saja untuk melihat-lihat Jadi disini lihat tempatnya seperti tempat Boboiboy kuasa darapan seperti sebelumnya ya Dan disini apakah disini ada Boboiboy ke-8 tahap ketiga Kita juga gak tahu apakah Boboiboy tahap ketiganya Boboiboy dark itu apa ya Jadi kita langsung saja untuk melihat-lihat di dalam elemennya Boboiboy tahap ketiga ini Jadi yang pertama ini untuk elemen apa ini Elemen voltra oke kita sudah teru elemen voltra tadi Dan disini ada sebuah sambaran voltra Wah oke oke Dan disini juga ada sambaran voltra ya teman-teman Oke seperti sebelumnya ya teman-teman Dan disini lagi ada sambaran voltranya Oke dan disini Apakah disini akan muncul si Boboiboy voltra Kita juga gak tahu ya teman-teman Jadi kita akan tekan saja tombol ini Kita akan munculkan eh sambaran lagi nih Boboiboy voltra disini Uh ternyata itu dia Boboiboy voltra Ayo Boboiboy voltra Kamu ngapain disini Uh jadi disini tahap ketiga kamu ya Disini tempat elemental tahap ketiganya Boboiboy voltra ya teman-teman Wah keren banget tempat ini ya Oke untuk berikutnya ini adalah elemental beliungnya Si Boboiboy tahap ketiganya Boboiboy angin ya Jadi seperti apa untuk elemental beliung ini Kita langsung saja untuk melihatnya Dan ini dia tempatnya elemental beliung Ada sebuah pulsaran beliung Dan juga beberapa bobola beliung ya Beliung ya Dan ini juga wah ada beliung tornado yang sangat besar nih Wah oke Jadi disini kita langsung saja untuk memanggil Boboiboy beliung Apakah disini ada Boboiboy beliung Saya juga gak tahu apakah disini ada Boboiboy beliung Jadi kita langsung saja untuk memanggil Boboiboy beliung ini disini Uh ternyata ini dia Boboiboy beliung Uh halo Boboiboy beliung Jadi disini tempat kamu ya Boboiboy beliung Jadi oke Jadi disini tempatnya Elemental tahap ketiganya Boboiboy beliung Oke jadi bagus sekali tempat kamu Boboiboy beliung Dan untuk berikutnya ini kita akan menuju ke Elemental ketiganya Boboiboy yaitu Elemental kristal tahap ketiga Wah jadi seperti apa elemental tahap ketiganya Kristal ini atau gempa kristal ya Yaitu elemental tahap menjadi elemen kristal Oke jadi seperti apa Jadi disini ada sebuah golem kristal dan tumbukan-tumbukan kristalnya si Boboiboy kristal nih Wah keren banget tempat ini Wah tumbukan kristal lagi di atas ini dan akan kita lihat golem kristal ini Ya jadi untuk golem kristal ini sudah dipilihatkan di film Boboiboy the movie ya Film Boboiboy movie pertama saat itu Boboiboy menyelamatkan Ochoobot ya Dan akan sudah muncul elemen golem kristalnya si Boboiboy Dan untuk elemen kristalnya itu hanya golem tanah tapi di bagiannya itu terdapat sebuah kristal kristal ya teman Dan itu mungkin itu akan terjadi di Boboiboy tahap ketiganya si elemental kristal ini Ya jadi untuk tempat elemental tahap ketiganya Boboiboy kristal ini seperti ini ya Dan apakah disini ada Boboiboy kristal Jadi kita akan coba untuk memanggil Boboiboy kristal disini ya teman Oke dan disini ada sebuah sebuah button lagi apakah disini ada Boboiboy kristal Kita akan langsung saja untuk menaikkan Boboiboy kristal ini Oke dan ini dia Boboiboy kristal Oh Halo Boboiboy kristal Jadi ini tahap ketiga kamu dan sebuah golem kristal kamu ya Boboiboy kristal Huh keren banget golem kamu Boboiboy kristal Oke jadi ini dia Boboiboy kristalnya si Boboiboy kristal ya Oke dan ini elemen kristal ini adalah elemennya si hangkasa ya Elemen elementalnya hangkasa ini oke Ya jadi untuk berikutnya ini adalah elemental tahap ketiganya Boboiboy blades yaitu Boboiboy pyro Jadi seperti apa untuk elemental blades pyro ini Jadi kita langsung saja tanpa berlama-lama ya teman Dan ini dia untuk di atasnya ini ada sebuah Boboiboy pyro ini ya Wah keren banget nih Boboiboy pyro ini dan ada disini ada sebuah lava lava oke Dan disini ada sebuah button lagi apakah sini ada Boboiboy pyro Huh jadi ini dia Boboiboy pyro Boboiboy pyro kamu ngapain disini Oke oke jadi disini Boboiboy pyro lagi menguasai elemen pyro nya ya teman Oke aku pergi dulu Boboiboy pyro dan kita selesai untuk menuju elemen yang berikutnya itu elemen salju nya Boboiboy Wah jadi ini disini tempatnya Boboiboy salju Jadi kita akan lihat jadi ini tahap ketiganya Boboiboy air ya Dan sudah turun salju disini Wah keren banget nih Oke ini tempatnya ada sebuah salju salju ya Oke dan disini ada sebuah button lagi kita akan tekan apakah disini ada Boboiboy salju Kita akan selesai untuk menekannya dan Oke ini dia Boboiboy salju Halo Boboiboy salju Kamu ngapain disini ya Oke mungkin dia sudah memperkuat untuk ketenangan elemen salju nya ya Salju nya ya teman Supaya dia bisa menguasai elemen salju ini Oke dan berikutnya ini adalah elementalnya ketiganya si Boboiboy balak Oke jadi elemental tahap ketiganya Boboiboy daun adalah Boboiboy balak Ya jadi untuk kali ini kita akan langsung saja untuk masuk ke dalam sini ada sebuah hutan-hutan dengan pepohon anak berakar-akar duri Wah keren banget nih Wah oke apakah disini ada Boboiboy balak kita akan lihat disini ada sebuah pohon lagi yang berduri-duri ya Berakar-akar duri nih Oke dan disini ada sebuah button lagi kita akan tekan dan Wuh ini dia Boboiboy balak Oh halo Boboiboy balak Kamu ngapain disini Boboiboy balak Oh jadi disini dia untuk memperkuat elemental balaknya dia ya teman Oke dan tanpa lama-lama lagi kita langsung saja untuk menuju elemental yang ketujuhnya Boboiboy yaitu Elementalnya gamma yang paling kuat nih oke jadi kita akan lihat elemental gamma ini kita akan lihat Wah ada sebuah seperti tumbukan gamma atau sinar gamma ini berdiri-diri begini Dan juga ada sebuah lambang sinar solar solar gerhana ya Wah keren banget nih tempatnya Solar gerhana tembakan solar gerhana oke tembakan solar gerhana Oke jadi kita akan lihat-lihat untuk tempatnya Boboiboy gamma ini keren banget ya teman Seperti ber emas-emas begitu tempatnya Dan kita langsung untuk main manggil Boboiboy gamma Apakah sini ada Boboiboy gamma dan sini ada sebuah button lagi kita akan tekan Dan ini dia Boboiboy gamma Halo Halo Boboiboy gamma kamu ngapain sini oke ini dia Boboiboy gamma Mungkin dia sedang memperkuat elemental ketiganya Elemental tahap ketiganya Boboiboy cahaya ya yaitu gamma Mungkin dia sedang mempelajari sinar gamma nya Boboiboy gamma ya Oke kita akan pergi dulu ya Boboiboy gamma Oke dan untuk berikutnya ini elemental misterius Elemental misterius nya si Boboiboy yaitu Boboiboy kegelapan Apakah Boboiboy kegelapan itu ada tahap ketiganya Jadi kita akan lihat untuk tempatnya Boboiboy kegelapan ini disini seperti biasa Terdapat sebuah sinar-sinar kegelapan ini Oke dan sini ada sebuah button lagi apakah sini ada Boboiboy kegelapan tahap ketiganya Saya juga gak tahu jadi kita langsung saja untuk menaikkan tombol ini Oke dan ada sebuah Boboiboy Oke jadi ini Boboiboy dark Oh masih tahap kedua nya Boboiboy dark ya teman teman Jadi Boboiboy dark itu belum tahap ketiganya Oke jadi untuk tahap ketiganya Boboiboy dark itu saya belum tahu juga Oke sampai disini dulu video kali ini ya teman Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Sampai bertemu di video saya selanjutnya Bye 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 bye